Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari dokter peri kecil yang pada saat ini membuat Xiaoyan terjekut Xiaoyan sangat yakin bahwa ini adalah sosok dokter peri kecil tetapi bagaimana mungkin dokter peri kecil bisa berada disini Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil pada saat ini mulai segera berbicara kepada semua orang Sosoknya menjelaskan bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki niat untuk memulai pertempuran Mereka berada disini hanya karena sumber energi berkilau enam warna Meskipun pada saat ini tampaknya semua orang memiliki kemampuan dan peluang Tetapi sepertinya orang-orang dari aliansi dosian tidak bisa masuk ke dalam kabut beracun ini Mendengar apa yang dikatakan oleh peri racun pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam Xiaoyan juga pada saat ini masih linglung dan tenggelam dalam pemikirannya Xiaoyan pada saat ini masih memikirkan mengapa dokter peri kecil pada saat ini berada disini Xiaoyan juga berpikir mungkinkah ini hanyalah sebuah kemiripan Bagaimanapun di seluruh tiga ribu alam yang luas benar-benar ada kemungkinan untuk menemukan seseorang yang memiliki kemiripan Tetapi meskipun begitu di dalam hati kecilnya Xiaoyan memahami bahwa ini benar-benar sosok dari dokter peri kecil Terlebih lagi pada saat sebelumnya Yunyun juga telah muncul dan sekarang sudah berada di aliansi dosian Dengan begitu maka ada juga kemungkinan bahwa sosok yang berada di hadapannya benar-benar dokter peri kecil Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah semua ini adalah permainan catur yang telah disiapkan oleh yang mulia Sementara itu di sebelah Xiaoyan pada saat ini sosok Jiye segera mulai berbicara Jiye berkata bahwa pada saat ini jika mereka tidak masuk Apakah orang-orang dari sepuluh ribu iblis bisa masuk ke sana Mendengar suara Jiye ini pada akhirnya sosok peri racun segera mulai tersenyum Setelah itu ia segera melambaikan tangannya dan pada saat ini kabut beracun segera melonjak dari tubuhnya Tak lama setelah itu sebuah botol pada saat ini segera keluar Peri racun pun segera menyerahkan botol tersebut kepada para anggotanya dan memerintahkan untuk mereka mengoleskan bedak yang berada di dalam botol tersebut Dengan bedak yang berada di dalam botol yang dioleskan di depan hidung mereka Mereka benar-benar akan terhindar oleh racun Peri racun pun segera menoleh kembali ke arah Jiye dan berkata bahwa jenis kabut beracun ini cukup beracun Tetapi meskipun begitu tidak sulit untuk melakukan detoksifikasinya Terlebih lagi menurutnya pada saat ini orang-orang dari aliansi dosyan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu Mereka tidak akan bisa memasuki kabut hanya dengan kemampuan mereka Setelah selesai berbicara pada saat ini peri racun pun segera mengajak semua anggotanya untuk pergi Namun baru saja sosoknya melangkah pada saat ini Xiaoyan tersadar dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa racun ini terdiri dari asam kuat dan perak spiritual Menghirupnya dalam jumlah besar maka akan menyebabkan seseorang berhalusinasi sebelum akhirnya merusak organ dalam Mereka harus menggunakan rumput penutup roh dan menggunakan anti asam untuk mencegah penyebaran racun Begitu suara Xiaoyan ini perlahan terdengar pada akhirnya langkah kaki dari peri racun seketika berhenti Sosoknya menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan dengan sepasang mata yang indah yang membuat Xiaoyan pada saat ini semakin terkejut Peri racun pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berbicara kepada Xiaoyan Peri racun berkata bahwa alkemis biasa tidak memiliki banyak penelitian tentang racun Ia benar-benar memiliki sebuah kelebihan tetapi racun ini tidaklah sesederhana itu Menurutnya apa yang disampaikan oleh sang alkemis pada saat ini memang sedikit benar Tetapi hanya dengan dua bahan obat saja masih jauh dari cukup untuk berhadapan dengan racun tersebut Melihat peri racun yang pada saat ini tersenyum Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali terjekut Senyum indah ini benar-benar mengingatkan Xiaoyan pada dokter peri kecil Xiaoyan semakin yakin bahwa ini adalah dokter peri kecil Tetapi Xiaoyan buru-buru menepis pemikirannya ini Xiaoyan juga pada saat ini sesungguhnya berniat untuk memberikan pil ini kepada peri racun Namun Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan memberikan pil tersebut Maka gadis tersebut akan menebak-nebak identitas dari Xiaofang Hal itu dikarenakan resep tersebut memang berasal dari dokter peri kecil Meskipun pil ini telah melalui penyempurnaan oleh Xiaoyan Tetapi dengan bahan-bahan ini Xiaoyan khawatir identitasnya akan terbongkar Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan Segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih karena telah mengingatkan Xiaofang Sementara itu di sisi lain pada saat ini peri racun hanya tersenyum Xiaoyan pada saat ini kembali merenung dan memikirkan mengapa dokter peri kecil berada di sini Setelah meninggalkan benua doki Xiaoyan menyadari setidaknya ada lebih dari seribu tahun setelah dokter peri kecil menghilang Mungkin saja pada saat itu dokter peri kecil memang diambil oleh orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis Selain itu jika memikirkan kekuatan dari istana sepuluh ribu iblis Kekuatan mereka memang cukup kuat Selain itu sepertinya tujuan mereka menculik dokter peri kecil adalah karena dokter peri kecil bisa dianggap sebagai target pelatihan utama dari kran mereka Memikirkan hal ini Xiaoyan pun merasa sedikit lega Tidak peduli apapun situasinya setidaknya pada saat ini dokter peri kecil sudah cukup aman Sementara itu di sisi lain pada saat ini peri racun segera melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya untuk bergegas Semua orang di aliansi dojuan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah kelompok dari istana sepuluh ribu iblis yang memasuki celah pegunungan Xiaoyan juga hanya bisa terdiam memandang sosok cantik yang pada saat ini memimpin semua orang menghilang Xiaoyan merasakan perasaan melankolis di dalam hatinya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa tertegun Melihat Xiaoyan yang terdiam Jiye yang pada saat sebelumnya telah dibantah oleh peri racun benar-benar merasa kesal Jiye segera berkata kepada Xiaoyan mengapa Xiaoyan pada saat ini masih berdiam diri Bukankah mereka harus segera pergi karena mereka tidak boleh ketinggalan oleh orang-orang dari sepuluh ribu iblis? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan Xiaoyan sedikit tersenyum Setelah itu Xiaoyan berkata kepada semua orang agar mereka segera mengambil pil anti racun dan bersiap untuk berangkat Setiap orang harus mengikuti tim dengan cermat karena ada bahaya yang masih belum mereka ketahui Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofeng pada saat ini semua orang mengagukan kelapa masing-masing Tampaknya pada saat ini mereka semua benar-benar telah mempercayai kemampuan dari yang mulia surga ke-9 Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu dan segera bertanya kepada bayi Ling dan Xiaoling Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar telah sedikit mengabaikan mengenai permasalahan ini Apakah pada saat ini yang mulia bayi Ling dan Xiaoling memiliki pil orijin ke-3 warna? Mendengar hal tersebut Xiaoling pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak memiliki yang 3 warna Tetapi pada saat ini ia memiliki yang 4 warna dan bagaimana dengan hal tersebut? Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu sangat bagus Dikatakan bahwa jika mereka ingin memasuki tanah sumber energi berkilau 6 warna ini Mereka harus memiliki pil sumber orijin ke-3 warna atau bahkan lebih Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan, Bayi Ling pada saat ini mengerutkan Gening dan tampak sedikit marah Bayi Ling lanjut berkata bahwa awalnya mereka memiliki banyak sumber energi tersebut Namun semuanya pada akhirnya benar-benar telah direnggut oleh Dong Hu Mendengar yang dikatakan oleh Bayi Ling pada saat ini semua anggota di belakang Bayi Ling juga beruntungkan kelapa mereka Sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Ketika saatnya tiba mereka akan merebut kembali benda yang telah diambil oleh Dong Hu secara paksa Mereka juga akan membuat Dong Hu membayar atas semua yang telah mereka lakukan kepada aliansi Doshan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Bayi Ling pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh pengharapan Bayi Ling merasa telah diakinkan oleh Xiaoyan dan pada saat ini Bayi Ling kembali mulai bersemangat Orang-orang di belakang Bayi Ling juga pada saat ini telah mengembalikan semangat mereka dan mereka semua bersiap untuk pergi Pada akhirnya melihat semua orang yang pada saat ini sudah menyiapkan mental masing-masing Xiaoyan segera melambaikan tangannya Xiaoyan berkata bahwa mereka harus segera pergi dan jangan membiarkan istana 10.000 iblis memimpin Bayi Ling dan Xiaoling pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya semua orang segera bergegas dengan dipimpin oleh Xiaoyan Bersamaan dengan tim Xiaoyan yang pada saat ini memasuki kabut Banyak tim pada akhirnya mulai bermunculan tetapi diantara mereka banyak yang tidak memutuskan untuk masuk Ada juga beberapa tim yang memutuskan untuk masuk karena mereka memang memiliki kemampuan untuk mengelola racun Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan dimana setelah tak lama memasuki kabut kelabu Tanah disini berangsur-angsur menjadi lembab dan yang muncul di hadapan semua orang adalah sebuah danau Namun pada saat ini warna danau ini tidak transparan melainkan berwarna merah muda Lingkungan di sekitar juga dipenuhi dengan kabut abu-abu dan penglihatan semua orang pada saat ini terbatas Tetapi meskipun begitu ada energi origin ki yang berkilau yang berada di sekeliling semua orang Meskipun pancarannya sangat redup tetapi semua orang pada saat ini bisa merasakannya Hal ini telah cukup membuktikan bahwa memang ada sumber energi yang berkilau di tempat ini Namun apakah itu adalah origin ki berkilau enam warna atau bukan masih belum bisa ditentukan Selain itu semua orang juga pada saat ini bisa mendengar ada suara pertempuran sengit di hadapan mereka Air danau juga pada saat ini menimbulkan gelombang yang dapat dilihat oleh semua orang Xiaoyan juga sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan bersiap untuk menyekili kidikinya setelah mendengar suara tersebut Pada akhirnya apa yang tampak di hadapan semua orang pada saat ini ada banyak orang-orang dari istana sepuluh ribu iblis yang bertempur Mereka pada saat ini berhadapan dengan kepala besar yang menyembul dari danau dan itu adalah monster iblis Pada saat ini semua orang dari istana sepuluh ribu iblis mengambil tindakan untuk mempertahankan diri Mereka tidak berani melakukan kesalahan dan pada saat ini mereka semua benar-benar terlihat sangat waspada Xiaoyan juga pada saat ini terus-menerus memperhatikan apa yang terjadi Pada saat ini kepala monster besar tersebut kembali nyeluk ke danau sebelum akhirnya sosoknya kembali ke permukaan Begitu sosoknya mencapai permukaan air pada saat ini sosoknya menyemburkan kabut air Seketika kabut beracun pun kembali terbentuk dan pada akhirnya kabut disini benar-benar menjadi semakin intens Bai Ling juga di sebelah Xiaoyan pada saat ini merasakan sesuatu Bai Ling bisa merasakan tampaknya air laut memiliki kekuatan aneh yang membuat mereka tidak bisa mendekat Bai Ling pada akhirnya bergumam Sepertinya air danau ini masih memiliki kekuatan daya tolak terhadap mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling Xiaoyan pada saat ini terlihat acu tak acu dan Xiaoyan terus mendekat ke permukaan air laut Xiaoyan tidak mengalami apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Bai Ling Xiaoyan pun segera tersadar dan mulai segera menjelaskan kepada Bai Ling Xiaoyan berkata sepertinya pil origin ki berkilau tiga warna benar-benar dibutuhkan Jika mereka tidak menggunakannya sepertinya mereka akan mendapatkan penolakan di tempat ini Tetapi seharusnya hal tersebut tidak akan menjadi permasalahan selama mereka tidak memasuki kedalaman air Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya apa yang dikatakan oleh Ling Feng Hua sebelumnya tidak bohong Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung sebuah suara segera terdengar di kejauhan Suara tersebut berkata agar orang-orang dari aliansi Doshan pada saat ini jangan berdiam diri dan menonton Monster di danau ini sangat kuat dan sekarang mereka khawatir mereka perlu bekerjasama untuk menghadapinya Xiaoyan pun menoleh ke arah sumber suara dan Xiaoyan menyadari bahwa yang baru saja berbicara adalah peri racun Di sisi lain pria yang pendampingi dokter peri kecil juga pada saat ini mengerutkan gening Ia telah berhadapan dengan si monster yang berada di danau dan ia sepertinya telah mengetahui kekuatan dari si monster Tampaknya orang-orang dari istana 10.000 iblis pada saat ini benar-benar kewalahan berhadapan dengan si monster Menyadari hal tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya melesatkan kekuatan spiritual ke dalam danau Apa yang Xiaoyan temui pada saat ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan Monster iblis ini tampaknya berbentuk pohon dan tubuhnya benar-benar sangatlah besar Danau yang luas ini benar-benar dipenuhi oleh tubuh si monster yang terus mencapai dasar danau Selain itu saking besarnya monster ini juga memiliki banyak ranting yang sangat fleksibel seperti tentake Jika melihat dari auranya Xiaoyan pada saat ini khawatir Meskipun mereka bergabung mereka tidak akan bisa dapat dengan mudah mengalahkannya Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat binatang ajaib yang semacam ini Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Sementara itu di sisi lain pria yang berada di samping peri racun pada saat ini segera mulai kembali berbicara Sosoknya berteriak bahwa jika mereka tidak bisa menyelesaikannya Tidak ada di antara mereka yang pada saat ini akan bisa mendapatkan sumber energi Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah si pria Dan Xiaoyan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh si pria memang benar Tampaknya pada saat ini tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bekerja sama Xiaoyan juga tidak menolak masukan tersebut dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bagaimana cara membaginya Mendengar hal tersebut si pria pun segera berkata bahwa monster ini adalah monster iblis pohon Monster ini memenuhi danau dan telah tumbuh hingga sekitar seribu meter atau bahkan lebih Selain itu kekuatan dari monster ini benar-benar sangat kuat dan bahkan Seorang logat bintang 5 saja sepertinya sulit untuk berhadapan dengan monster ini Tetapi meskipun begitu serangan dari monster ini sangatlah sederhana Namun mereka tidak boleh jeroboh karena meskipun serangannya sederhana Ia memiliki serangan yang sangat kuat Ia memiliki kemampuan untuk membentukan kembali tubuh dan jika mereka ingin membantai si monster Mereka harus menembus jantungnya barulah mereka akan bisa mengalahkan si monster Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Tetapi yang ditanyakan oleh Xiaoyan bukanlah itu Mudah bagi orang-orang dari aliansi dosian untuk bekerja sama Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara membagi harta setelah mereka berhasil menyingkirkan si monster Xiaoyan pada akhirnya segera kembali mengutarakan maksudnya tanpa banyak bahasa basi Xiaoyan berkata bahwa apa yang dimaksud oleh Xiaofeng adalah setelah mereka membunuh monster ini Bagaimana si pria akan membagi sumber energi berlapis 6 warna Seketika si pria pun menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan dan sosoknya berkata bahwa Tanpa keberadaan dari orang-orang istana 10.000 iblis Mereka tentu saja tidak akan bisa mendapatkannya dan jangan berharap mendapatkan bagian yang banyak Ia pada saat ini akan menawarkan kesepakatan dengan orang-orang aliansi dosian yang akan mendapat 30% Xiaoyan pun tersenyum ketika Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini bisa menjaga diri mereka masing-masing Xiaoyan pun segera melambaikan tangan dan si pria pada saat ini benar-benar terkejut melihat penolakan dari Xiaoyan Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang merupakan dogat bintang 2 benar-benar akan menolak Dong Hu yang berada di samping juga pada saat ini menjadi semakin marah dengan sikap arogan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu pada saat ini si pria segera melakukan tawar-menawar dengan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini terus menahan diri dan bernegosiasi hingga pada akhirnya kesepakatan telah terpenuhi Si pria memutuskan bahwa mereka akan membagi hasil 50-50 setelah berhasil mengalahkan si monster Xiaoyan dan orang-orang dari aliansi dosian juga pada saat ini tersenyum lega sebelum akhirnya Xiaoyan Xiaoyan segera kembali mulai bertanya Xiaoyan bertanya bagaimana cara menusuk jantung dari si monster Dengan banyak tentakel yang ia miliki tentu saja akan terlalu sulit bagi mereka untuk bisa menyerang Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaofang pada saat ini si pria terlihat acu-ta'acu dan tidak menoleh ke arah Xiaoyan Sosoknya justru pada saat ini memandang ke arah Bai Ling dan Xiaoling yang memiliki kekuatan lebih kuat Si pria pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa hal tersebut dibutuhkan setidaknya kekuatan dogat bintang 3 atau lebih Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan dari dogat bintang 2 itu pasti akan menyebabkan kematian Selain itu yang perlu mereka tahu adalah selain daripada monster ini yang menyemprotkan kabut ke langit Selain ia ingin menciptakan kabut ia juga takut terhadap cahaya dan ia menutupi lapisan cahaya dengan kabut tebal Setelah selesai berbicara barulah si pria menoleh ke arah Xiaoyan dengan tatapan jijik dan ia benar-benar meremehkan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya setelah mendengar penjelasan si pria Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa monster pohon ini benar-benar takut pada cahaya Jika begitu permasalahannya maka bukankah dengan yaobeng milik Xiaoyan maka itu akan bisa mengatasi si monster Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Bai Ling dan Xiaoling Si pria berkata bahwa monster ini memiliki 4 jantung Tetapi hanya ada 1 jantung yang nyata oleh karena itu setidaknya mereka membutuhkan beberapa orang dogat bintang 3 Mereka membutuhkan 2 orang dogat bintang 3 yang berada dalam 1 kelompok Mereka akan membaginya menjadi 2 kelompok dan sisanya akan menyerang monster dari luar Sementara itu dogat yang bertugas untuk menusuk jantung harus menelam ke dalam air Mereka harus menemukan jantung asli dari si monster dan menusuknya untuk menghabisi si monster Mendengar apa yang diucapkan oleh si pria Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sebuah fakta Tidak mengherankan bahwa orang-orang dari 10 ribu iblis pada saat ini tidak berani bertindak untuk membantai si monster Hal itu dikarenakan mereka hanya memiliki 4 orang dogat bintang 3 Dengan begitu maka mereka benar-benar tidak berani bertindak gegabah dan mereka harus meminta bantuan dari aliansi dosian Sementara itu di sisi aliansi dosian pada saat ini ada Bai Ling dan Xiaoling yang merupakan dogat bintang 3 Mereka adalah yang terkuat tetapi meskipun begitu Masih ada beberapa orang yang berada di tahap awal dogat bintang 3 Secara keseluruhan orang-orang dari aliansi dosian pada saat ini memiliki dogat bintang 3 yang sangat banyak Jika menghitung kekuatan maka orang-orang dari aliansi dosian dapat dikatakan jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan orang-orang dari 10 ribu iblis Dengan begitu maka sepertinya walaupun mereka tidak membantu orang-orang 10 ribu iblis Mereka akan bisa berhadapan dengan si monster meskipun tanpa bantuan orang-orang dari 10 ribu iblis Jika saja Xiaoyan tidak memiliki rasa pertemanan di dalam hati kecilnya terhadap peri racun Aliansi dosian tidak akan membantu 10 ribu iblis Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada saat ini Sosok Bai Ling dan Xiaoling segera menoleh ke arah Xiaoyan Bai Ling pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan dengan suara rendah apakah Yang Mulia Xiaofeng benar-benar percaya padanya Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa pada saat ini mereka hanya bisa mengikuti apa yang harus mereka lakukan Sebaiknya Yang Mulia turun terlebih dahulu dan Xiaofeng akan mengatur rencana selanjutnya Bai Ling dan Xiaoling pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan pada saat ini sosoknya bersiap menyerang Si pria juga di sisi lain segera berteriak bahwa mereka pada saat ini jangan banyak basah-basi lagi dan harus segera menyerang Xiaoyan pun segera memberikan perintah begitu juga dengan si pria yang pada saat ini segera melesat Si pria pada saat ini menggenggam pedang panjang di tangannya dan melesat maju Air danau tiba-tiba meledak dan pada saat ini tentakel yang tak terhitung jumlahnya segera melesat keluar dari danau Semua orang di istana 10.000 iblis juga bergegas untuk berhadapan dengan banyak tentakel Mata Xiaoyan juga pada saat ini terfokus pada penyerangan dan orang-orang di belakangnya juga seketika bergegas menyerang maju Sumber orijin dewa yang kuat pada saat ini segera menyembur di antara semua orang Pada akhirnya semua orang sibuk berhadapan dengan tentakel sementara Xiaoyan pada saat ini masih terus melesat maju Dengan kecepatan yang sangat cepat Xiaoyan pada saat ini melesat seperti cahaya Tanpa menunggu perintah dari si pria pada saat ini sosok Xiaoyan segera bergegas masuk ke dalam danau Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini pria itu pun seketika berteriak marah Ia berkata bahwa hanya seorang dogat bintang dua saja benar-benar nekat dan mencari kematian Sementara itu setelah Xiaoyan memasuki danau sendirian pada saat ini pemandangan di bawah air benar-benar diluar dugan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat bahwa tentakel ranting yang dimiliki oleh si monster benar-benar seperti garing laba-laba Tentakel-tentakel ini segera menyerang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat Tentakel ranting ini bersumber dari tubuh si monster yang sangat besar yang terus masuk ke dalam danau Bersamaan dengan tentakel yang pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga segera mengaktifkan Yaobeng Xiaoyan mengaktifkan Yaobeng dalam jumlah kecil dan pada saat ini cahaya yang sangat menyilaukan seketika melonjak Apa yang diucapkan oleh si pria pada saat sebelumnya memang benar Begitu cahaya yang menyilaukan ini melesat banyak tentakel pada saat ini benar-benar mundur Mereka benar-benar takut dengan cahaya dan mereka yang berada dekat dengan sarangan Yaobeng langsung beku Xiaoyan pada akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali melesat dan setelah beberapa saat Begitu cahaya Yaobeng ini meredup banyak tentakel kembali melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun kembali melakukan hal yang sama berulang-ulang hingga pada akhirnya Xiaoyan terus melesat maju Semakin dalam Xiaoyan menyelam pada saat ini semakin jarang tentakel yang berada di sekitar Pada akhirnya semakin lama Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan adanya tentakel ranting di sini Xiaoyan pun menghela nafas setelah menyelesaikan semua ini Meskipun Xiaoyan mengeluarkan Yaobeng dalam skala kecil Tetapi jika Xiaoyan menggunakannya terlalu banyak Xiaoyan benar-benar akan menerima serangan balik dari Yaobengnya Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merasa sudah aman tiba-tiba Xiaoyan merasakan adanya sesuatu Pada saat ini dari kedalaman dasar danau terlihat banyak ular yang sangat berbisa yang menyarankara Xiaoyan Ular-ular ini memiliki racun yang sangat mematikan dan jika Xiaoyan terkena gigitan ular tersebut Maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa selamat Jika Xiaoyan tidak langsung mengusir racun dari dalam tubuhnya Maka Xiaoyan benar-benar akan dalam kesulitan Xiaoyan yang masih tetap tenang pada akhirnya segera melambaikan tangannya Dan pada saat yang bersamaan Tombak Dewa Guntur yang tidak pernah dikeluarkan oleh Xiaoyan pada saat ini segera muncul Guntur Merah pada saat ini segera muncul Dan dengan kekuatan dari asupan orijin dewa milik Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera menyerang banyak ular tersebut dengan Guntur Merah Hanya dalam satu kali tarikan nafas pada akhirnya monster-monster ini benar-benar berhasil dihancurkan oleh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini kembali dikejutkan oleh sesuatu Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa ada sumber energi yang berkilau tiga warna dari dalam tubuh si monster Xiaoyan pun seketika merasa sangat gembira Xiaoyan pun hendak mengumpulkan sumber energi tersebut Tetapi pada saat yang bersamaan Aliran udara tiba-tiba mengalir keluar dari dasar danau yang redup Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi serius dan Xiaoyan pada saat ini segera menundukkan kelapanya Begitu Xiaoyan melihat ke bawah Xiaoyan melihat adanya warna hijau yang pada saat ini berpendar Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyebar Dan untuk beberapa saat Xiaoyan bisa merasakan aura yang membuat Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius Xiaoyan dengan terkejut berkata sungguh ini adalah aura yang sangat kuat Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mendengar suara retakan dan pecah dari atas danau Xiaoyan pun seketika menoleh dan Xiaoyan melihat sesosok yang pada saat ini menerobos dengan cepat Sosok ini adalah pria yang pada saat sebelumnya berbicara dengan Xiaoyan dari istana 10.000 iblis Sosok pria itu pun seketika sampai dan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan tegas Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak menyangka seseorang telah berlaku begitu licik Ia benar-benar berani menggunakan orang-orang dari istana 10.000 iblis sebagai senjata Meskipun ia hanyalah seorang dogat bintang dua tetapi ia benar-benar memiliki keberanian yang luar minasa Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan masih tetap tersenyum Xiaoyan pun lanjut bertanya Bukankah si pria juga memiliki pemikiran yang sama dengan Xiaofeng? Selain itu Xiaofeng juga ingin tahu apakah si monster benar-benar memiliki jantung Pada saat Xiaoyan melihat si monster untuk pertama kalinya Xiaoyan tidak menemukan adanya keberadaan jantung dari si monster Dengan begitu maka Xiaoyan mengetahui apa yang disebutkan oleh si pria sebelumnya hanyalah sebuah bualan Di sisi lain si pria juga pada akhirnya tersenyum dan lanjut berkata bahwa ia benar-benar menebak semuanya dengan benar Memang si monster tidak memiliki jantung dan ia hanya tidak berencana untuk membagi sumber energi ini kepada orang-orang aliansi dosyan Selain itu meskipun yang mulia pada saat ini telah mengetahui hal tersebut apa yang bisa ia lakukan Apa yang pada saat ini bisa ia lakukan untuk membalas semuanya hanya dengan kekuatan dogat bintang dua Si pria pun menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat tajam dengan penuh niat membunuh yang terpancar dari dalam tubuhnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang berhadapan dengan si pria Xiaoyan secara kasar pada saat ini memperhitungkan kekuatan dari si pria Jika menilai dari auranya setidaknya si pria pada saat ini telah mencapai puncak dogat bintang tiga atau bahkan menembus ke dogat bintang empat Dengan begitu maka akan sedikit sulit bagi Xiaoyan untuk bisa berhadapan dengan si pria Tetapi meskipun begitu Xiaoyan yakin bahwa pertempuran diantara mereka benar-benar tidak bisa lagi untuk dihindari Sampai jumpa di video selanjutnya